mau baca kitab apa? terserah saya untuk sebagai namanya pembuka itu kan Fathun kita mulai dari Fathul Korib dulu coba dibuka berpuasa khawatir masih ada diantara kita termasuk saya yang mungkin sudah banyak lupa tentang puasa silahkan dibaca tentang puasa halaman berapa? kalau di kitab saya sendiri Ustaz halaman 25 25 bismillahirrahmanirrahim silahkan dibaca kitab tentang puasa kitab Usyami dibaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kitab Usyami yalah kitab tentang hukum-hukum puasa wa huwa wa shawmu masdarani wa huwa dan ada pun lafad siyam wa shawmu dan lafad shawm masdarani yalah master keduanya makna huma lughatan al-imsaku makna huma ada pun makna siyam dan shawm lughatan secara bahasa al-imsaku yalah menahan cukup huwa kalimat apa? isim hukumnya mabni kenapa dikatakan mabni karena isim domilkumnya mabni dasarnya maklumut ma'arillahul bin adumah jururakalabdi manusib semua domil juga mabni hukumnya lafad jernya seperti lafad nasabnya mahalnya apa? mahal rafa kenapa? karena mabtada dasarnya mabtadaun zaidun adirun khabarin kutat zaidun adirun manita dar kebanyakannya awal kalam mabtada bila isim wa barzad dalam mabtada masdarani kalimat apa? isim isim apa? isim musana kok tahu? karena ada tandanya alif nun kalau itu yaobnya apa? rafa ustad ketika kofat ya nun ketika nasab ya nun juga ustad kok sama? sama ustad karena sudah ketentuannya ada dasarnya tidak ada ustad karena jasin tidak bisa masuk pada isim kedudukannya sebagai apa? khabar ustad maklumutadaknya wa huwa khabar itu termasuk dari penyempurna suatu kalimat ya ustad coba betul? ya iya coba bunyikan dasarnya di dalam membaca kitab atau di dalam ilmu itu kita sebut dengan istilahnya amil setiap kalimat mau dibaca rafa atau nasab itu pasti ada amilnya ini dibaca rafa apa amilnya? masdarani ustad apa? masdarani dibaca rafa karena dirufakan oleh muktada iya amilnya apa? yang merofakan masdarani itu apa? muktada muktada dasarnya dilanjut baca wasyara'an imsakun an muftirin bini yatin makhsusatin wasyara'an dan secara syara'an imsakun yalah menahan an muftirin dari berbuka bini yatin makhsusatin dengan niat yang dihususkan cukup makhsusatin hirupnya apa? jar ustad jirnya dengan dasarnya syaratnya apa ini? isi maf'ul isi maf'ul coba bunyikan atau bunyikan syarat-syarat isi maf'ul maf'ulun muf'alun 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 jangan cepet-cepet ya iya ustad jadi saya tidak bisa apakah itu benar atau salah mau diulang ustad seolah-olah lurus kecuali yang jeli di baca jir kenapa kok di baca jir karena ikut pada manud dasarnya dan ikut pada isim yang dulu empat yaitu tawqid antahu dan lanjut min kalimat apa huruf huruf apa jir dasarnya muslimin apa itu muslim ustad nanya iropnya atau bentuk kalimatnya jangan dekat-dekat saya tidak dengar iya gimana tadi ustad kan nanya apa itu muslimin nah ustad nanya iropnya bentuk kalimatnya atau pengertiannya boleh dijawab kedua-duanya ini menantang saya bukan menantang ustad tapi ini memperjelas soal bagus saya layani dijawab jadi muslimin ini kalimat isim tandanya tanwin dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar sekarang pertanyaan murad kalau seumpama ada seorang perempuan dia itu ingin beribadah terus diantara ibadah itu adalah puasa perempuan itu hat dia ingin beribadah untuk puasa boleh atau tidak tidak boleh karena ibadahnya sia-sia disini sudah ada redaksinya jadi kalau hat itu tidak boleh puasa lantas apa ibadahnya orang hat kalau tidak boleh puasa berdikir ustad berdikir ya ustad kalau tetap ingin berpuasa sudah ada tentu yang tidak boleh jadi percuma mengerjakan hal yang sia-sia iya tidak seperti itu dengan perempuan hat dan tidak berpuasa itu sudah ibadahnya jadi tidak usah repot-repot untuk memaksakan diri untuk puasa itu sudah ibadahnya enak sekali kan diam tidak puasa tidak ngapa-ngapain dia buat pahala coba dikasih murad dari awal jadi redeks yang saya baca ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa nah puasa secara bahasa lafad siam dan soum ini merupakan bentuk masdar dua-duanya nah sedangkan siam dan soum secara bahasa memiliki makna imsak atau menahan puasa secara bahasa memiliki makna menahan nah sedangkan puasa secara syaroh itu memiliki makna menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang dihususkan nah jadi waktunya ini kapan di seluruh siang waktu bulan puasa ya di seluruh siang di bulan puasa yang dikerjakan oleh orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas saya tanya ulang muslimun itu apa tadi sikatnya isim fa'il dari fi'il madi aslam coba ditasrif istilah aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wadzaka muslimun aslim la tuslim fi'il amarnya apa aslim aslim fi'il amar itu dibuat dari dari fi'il mudore bagaimana caranya membuat fi'il amar dari fi'il mudore huruf mudoranya dibuang jika setelah huruf mudora itu sukun maka didatangkan namzah wasol jika tidak sukun maka ditetapkan hurufnya itu singkatnya ya singkat cerita ada lagi yang lebih panjang nanti yang panjang-panjang di luar saja muslimun dari aslama coba aslama di tasrif luhawi aslama aslama aslamu aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna aslama aslamah hukumnya apa mabni ustad mabni dasarnya fi'il mudore nya bagaimana bunyinya yuslimu apa yuslimu yuslimu disambung dengan amil amil jasem amil jasem saja amil jasem lam yuslim ditasrif luhawi lam yuslim lam yuslima lam yuslimu lam tuslim lam tuslima lam yuslimna lam tuslim lam tuslima lam tuslimi lam tuslima lam tuslimna lam muslim lam muslim saya rasa cukup ya kalau seumpamanya dinubatkan jadi juara ya saya sepakat juga karena dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah dilewati semua silahkan kembali ke kedudukannya terima kasih